Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ngorendi Kudo dan kali ini gue akan mencoba untuk membagikan kembali untuk yang rubrik Zodiac Ramalan Zodiacnya, cuma untuk membedakan dibandingkan para pembaca yang lain, gue kali ini lebih menggunakan Astrodise karena memang selain cukup berbeda dibandingkan orang umumnya pada para yang tarot-tarot, dan gue juga berharap dengan menggunakan metode ini, hasilnya juga lebih objektif dan sekaligus juga lebih positif dan lebih konstruktif, sekaligus juga buat lebih bermanfaat lah, untuk teman-teman semua, ya gimana Ramalan untuk masing-masing Zodiac yuk kita tampak Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ngorendi Kudo dan kali ini gue ingin membacakan untuk teman-teman yang berzodiac Taurus digunakan Astrodise seperti apa ya untuk yang Taurus Taurus house 2 di Scorpio kemudian ada kartu The Sun di sini house 2 kemudian di Scorpio dan The Sun sebenarnya sih ketika sampai untuk yang Zodiac Taurus ya ketika sampai keluar dadunya untuk kombinasi adalah house kedua Scorpio sama The Sun ini kayak menunjukkan buat yang teman-teman yang Zodiac Taurus house 2 ini seputar biasa soal materi soal keuangan dan semacamnya atau barang-barang yang dimiliki berarti emang kebetulan nih berkaitan dengan ciri khasnya Taurus soal-soal materi kemudian ada Scorpio juga kemudian ada kartu The Sun ini menunjukkan Taurus di pertengahan sampai pertengahan Juni ini aman sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam membelanjakan uangnya berhati-hati dalam spending atau berhati-hati dalam melihat segala peluang yang menghasilkan uang berhati-hati di sini bukan dalam konteks negatif ataupun positif sebenarnya ini lebih ke hati-hati dalam konteks netral maksudnya kayak gimana kalau konteks netral jadi begini jadi kalau Taurus misalnya mendapat peluang untuk dapat misalnya ngambil suatu projek ngambil kerjaan suatu kerjaan atau gimana teliti dulu peluangnya itu seperti apa cari bibit bebet bobotnya cari kantor pusatnya seperti apa kliennya profilnya seperti apa apakah selama ini sudah banyak orang yang cukup puas bekerjasama dengan klien tersebut atau vendor projeknya ternyata memang reputasinya bagus atau ternyata ada sesuatu kenapa bisa begitu Scorpio ini menunjukkan Scorpio itu merupakan Zodiac yang berkaitan dengan menelusuri atau investigasi secara lebih detail di situ masalahnya jadi apapun peluang yang Taurus dapatkan yang baik itu ya peluang untuk mendapat uang atau membelanjakan sesuatu sebelum mengambil keputusan tolong untuk diteliti benar-benar untuk ya tujuannya ketika diteliti dan investigasi itu secara teliti untuk ya menghindari berbagai hal-hal yang tidak kira inginkan lah ini seperti itu jadi akan ada peluang terutama peluang yang menghasilkan cuan atau menghasilkan uang untuk Taurus atau menghasilkan pendapatan ataupun ada peluang untuk sesuatu yang Taurus ingin membeli sesuatu jadi either antara peluang dia ingin mendapatkan uang atau peluang dia ingin membelanjakan sesuatu nah apapun peluangnya teliti benar-benar apakah itu memang worth untuk dikerjakan ataupun memang worth untuk membelanjakan barang untuk membelanjakan barang tersebut yang sebalik lagi untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan skema atau apa misalnya gitu ya itu secara umum kemudian kalau untuk misalnya percintaan di Taurus house nya sama juga dua dan Saturn oke dan ada planet Saturn juga berarti ya berarti sama berarti untuk Taurus di pertengahan Mei sampai pertengahan Juni ini bisa dikatakan baik soal peluang secara umum maupun se-relasi ini berada di sektor yang sama sama-sama di house 2 yang artinya kita bisa ngomong concern soal relasi Taurus juga gak jauh-jauh dari keuangan gitu ya untuk di periode kali ini jadi karena memang tidak jauh-jauh dari keuangan kita bisa juga ngomong ada kemungkinan atau ada potensi Taurus menjadi mungkin mencari peluangnya berhubungan dengan keuangan berhubungan dengan penghasilan salah satu tujuannya sebagai bentuk tanggung jawab Taurus untuk membelanjakan atau menafkai atau untuk menyenangkan pasangan mungkin misalnya pasangan si Taurus ini lagi pengen butuh barang apa terus duitnya kurang sehingga Taurus merasa bertanggung jawab untuk menambahin kekurangan duitnya misalnya gitu atau Taurus mungkin memang sedang ada rencana dengan pasangan untuk jalan-jalan dan jalan-jalannya itu atau ada rencana lain lah ya dan rencana lainnya itu juga membutuhkan uang sehingga Taurus mencari sampingan di luar kerjaan di luar kerjaan asminya itu bisa seperti itu jadi intinya ini adalah periode bagi seorang Taurus dimana memang ada kemungkinan membelanja ada kemungkinan untuk mendapat uang atau mencari peluang yang berkaitan dengan peluang finansial tujuannya sebagai bantu tanggung jawab Taurus ini untuk membantu pasangannya atau menafkahi pasangannya bagi Taurus yang single pun juga peluang tersebut bisa digunakan untuk sebagai sarana alat bantu agar lebih dekat dengan calon gebetan atau lebih dekat dengan gebetan atau lebih dekat dengan calon pasangan seperti itu oke sekian buat yang bacaan Taurus untuk tutorial ini gue Rengifudo kalau suka ingat like komen share dan subscribe thank you